Intro Terkait seringnya terjadi bencana di Indonesia, DPR menyadari masalah kebencanaan harus ditangani secara serius. Salah satunya dengan membuat undang-undang yang komprehensif. Ditumi usai rapat pembahasan revisi undang-undang penanggulangan bencana di ruang rapat balek DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini. Anggota balek DPR RI, Wihadi Wianto, mengatakan kebencanaan harus dibahas dalam sebuah undang-undang yang sangat komprehensif dan multidimensi. Menurut Wihadi, urusan bencana adalah urusan semua pihak tanpa terkecuali. Sehingga penanggulangan bencana di Indonesia harus dibangun sebuah sistem mencangkup sejumlah aspek seperti legislasi, kelembagaan, dan pendanaan. Saat ini akhirnya kan berjalan sendiri kesannya. Pemerintah daerah yang kena akibat bencana, dampak bencana itu mempunyai peraturan sendiri. Terus kemudian badan penanggulangan bencana juga mempunyai aturan sendiri. Terus kemudian pada saat penanggulangannya, rehabilitasinya, kementerian PUPR juga melakukan penanganan sendiri. Wihadi menyampaikan bencana yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia ada dua jenis. Yakni bencana yang terjadi secara rutin dan bencana tiba-tiba terjadi tanpa peringatan sebelumnya. Wihadi menegaskan pihak DPR terus berupaya berkoordinasi dengan semua pihak, agar undang-undang penanggulangan bencana lebih baik lagi. Diharapkan bahwa yang namanya undang-undang ini secara komprehensif sudah mengatur bagaimana yang mengatakan bahwa kalau terjadi bencana itu harusnya seperti apa, dan penanggulangannya seperti apa, anggarannya juga sudah jelas, sehingga skala-skalanya juga sudah jelas. Habibi dan Divo, TVR Parlemen, melaporkan.